Itu semuanya kenyataan Maka kebaikan akan bersepakat Berkumpul mendatangi kita Bergerumun kepada kita Kalau ibu bersyukur Setiap hari Memuji anakmu Memuji Tuhan Mengatakan kebaikan, kebajikan Maka hal-hal itulah Yang akan bersepakat berkumpul Mendukung anda Sebaliknya Kalau anda ingin hati Sakit hati Membesar-besarkan kesalahan Dan semua itu berpikir negatif Maka hal-hal negatif juga Yang berkumpul Mengelilingi anda Naik gula darah kita Itu jorinya Naik tensi kita Bukan hanya Ya naik tensi Mula darah naik Tensi naik Jumut-jumut Persumut-jumut terus Langsung Stroke Ringan-ringan Nenuh Baru berat Betul Jadi itu maksudnya Itu bikin 4 ayat 8 itu Makanya ibu-ibu Bapak-bapak Bersyukurlah setiap hari Mengatakanlah yang baik-baik Bikirkan yang indah-indah Kebajikan Itu semuanya akan datang Mengelilingi Bapak dan ibu Amin Jangan pikirkan yang jelek-jelek Jangan pikirkan yang jelek-jelek Yang buruk-buruk Contoh konkret Satu orang yang sakit Di rumah sakit Kalau kita datang Kawan-kawannya datang Para gereja datang Berdoa Malum ma Malum ma katanya Semangatnya akan tambah Dia akan malam Tapi kalau semua orang bilang Mati-matian Dia juga Mati-matian Mati Agah Cik naibah Jadi begitu Itu teori Itu saja saya bertampakkan dari itu Karena sudah Waktu kita juga sudah terbatas Terima kasih